Tamara Tiasmara dituduh bersekongkol dengan I.A. dalam kasus kematian Dante, begini responnya. Didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin, Tamara Tiasmara mengklarifikasi soal tuduhan bersekongkol dengan tersangka I.A. dalam insiden tewasnya Radhan Andantai Khalif Ramuditio alias Dante di Kolam Renang Umum di Jakarta Timur. Dante, bocah malang berusia 6 tahun itu, adalah anak hasil pernikahan Tamara Tiasmara dan musisi Angger Dimas, keduanya telah bercerai dan hak asu anak jatuh ke tangan Tamara. Tamara Tiasmara menjelaskan bahwa dia tiba di rumah sakit Islam Pondok Kopi Jakarta untuk melihat kondisi Dante. Mendapati putranya sudah terbaring di ruang EGD, dia syok berat dan berupaya untuk membangunkannya. Bersumber dari video konferensi pers di kanal YouTube G-Intense Investigasi, hari Jumat tanggal 9 Februari tahun 2024, Tamara Tiasmara menggigit pipi dan mencubit tangan anaknya, berharap, Dante bereaksi. Namun, dia tidak bereaksi. Saat itulah Tamara Tiasmara sadar jika anaknya sudah meninggal. Bintang film Ketika Tuhan Jatuh Cinta membantah tuduhan menyakiti Dante di rumah sakit, Tamara Tiasmara hanya berupaya sekuat tenaga agar Dante selamat meski usahanya hari itu sia-sia. Di dunia maya, Tamara Tiasmara menolai komentar pedas dari netizen. Bahkan, ada yang meminta sang aktris untuk menguat identitas pacar yang kini jadi tersangka kasus toasnya Dante. Sampai jumpa di video selanjutnya.